Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku Berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini Dua putra hula hulu Oke ya Ini tanggal 18 atau 17 April ya Makanya masih suasana lebaran ya bosku Oke mohon izin Mohon maaf lahir batin Untuk para teman-teman semua Bos-bosku semua Apabila saya ada salah kata Ataupun Apa Pernah menyinggung perasaan bos-bosku semua Dalam konten saya ya Dan itu Itu saya Mengucapkan minal aizin warfaizin Mohon maaf lahir batin Mohon di maafkan semua kesalahan-kesalahan saya Yang pernah saya lakukan Baik disengaja Ataupun tidak Dalam membuat konten Itu ya bos Oke ini kali ini Saya mau Membuat Membedah ya Mencari Penyebab Dan juga Solusi Untuk Livina Jadi ini mobil Keluahannya Jakinnya nyala Terus kadang mobilnya merebut Kadang sembuh Kadang tidak ada apa-apa ya Tiba jalan itu aman-aman saja Kadang juga Merebut gitu katanya Ini kita Cari bareng-bareng Menggunakan stand ya Saya colokin dulu Oke nanti Lanjut ya bos Jangan lupa yang belum subscribe Channel saya Tolong di subscribe Bantu channel saya ini Biar bisa berkembang Biar kita bisa belajar bersama-sama Di channel saya Yang masih Di awam ini Oke ya bos ya Cek terus Ikuti terus bos Oke Jadi Ini jurinya ya bos Kita coba Scan Ini Bagi kotak on Jadi keluarnya tadi Ini bagi yang belum tahu Teman-teman Terus Terus Semua Letaknya Posisi Soket OBD-nya Pas di bawah ini ya Bawa Facebook-nya ya Ah Dobby Pasang Luka pot Posnya disini Hidup ya Sekian Oke Nyala Lanjut Cek Kota Sudah on Langsung Esekusi Bos Oke Local Jackness Asia Nisan Oke Oke Kita cari barang-barang penyakitnya Kebun Kenapa ini Jaringan tidak tersedia Waduh Ini TV saya Enggak connect Bentar-bentar Oke Lanjut ya bos Menu Asia Pilih Nisan Oke Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Kalau saya Saya ingatkan Subscribe Bantu Biar channel saya Berkembang juga Seperti punya Suhu-suh yang lain Suhu 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 Ini Menunya Full System Jackness Langsung ya 16-pin Sistem Selection Engine ECM Proses P0132 P0132 Sensor 1 O2 S1 Berarti ini sensor Oksigen bagian yang atas ya bosku Ini Jadi Dengan penyakitnya seperti ini Bisa menyebabkan Kadang mobilnya berebet Kadang tidak bisa digas Kadang juga normal Gitu ya Oke Nanti langsung kita Ex-upsi Ini saya keluarin dulu Jangan dihapus dulu Nanti-hapusnya setelah kita ganti Sensornya dia Oke Simet terus Jangan Di sekit-sekit Biar tahu Prosesnya Secara detail Oke Kita langsung menuju ke mesin Kita bongkarin semua Oke lanjut Jadi ini prosesnya seperti ini Bongkarin semua Di lupa Ini Ini Block filter Aki Filternya copot Abay Ini sensornya Bagasnya Oke Lepasnya disini Bentar Nih Ini Sudah diganti sama Kak Nopal minyak goreng Tuh Posisinya Ya Ini sensor 1 Dia posisi yang di atas Ini sekitnya Ini masuknya sini Oke Sudah diganti tadi Maaf Tidak sempat mencuk Kami banget Kita rapat Ini kerjaan Jadi ini bekasnya Ini yang namanya sensor oksigen CO2 B1 Yang atas Tabennya pentek Yang panjang Yang bawah itu B2 Ya dia Sosot 2 Oke Sudah diganti Itu Lanjut Kita pesan Semua Nanti kita cek Coba tes hidupin Oke bos Simak terus Oke ini udah Tapi semua ya bosku Ini tadi Yang kita ganti ya Sosotnya Ya Sudah dibalikin semua Full Kita coba tes Maaf Nggak sempat Bikin videonya Yang penggantian Kondisi ini Dapet banget Full Baru buka Dari lebaran kemarin Tes Eh Airadonya Prodisi Bentar Kita cek dulu Ayo Lanjut Kita Dari kebocoran Sedikit Untuk teman-teman Yang masih Mengikuti Engine start Tuh Check engine Masih menyalah Paddle sensor Sudah kita ganti ya Masih kita eksekusi Bus kode kerusakannya Full system 16 pin System selection Engine ECM Equip Ok Record Masih dengan Berusakannya Sama P0132 Ok Matikan mesinnya Kunci kontak on Ok Kemudian Clear Fold Code Yes Clear Compat Ok Read Fold Code Lagi Node DTC Ok Engine Start Alhamdulillah Sudah Sudah Mati Bus Ok Jadi Seperti Itu Tadi ya Ketika Menemui Check engine Mesin yang Menyalah Untuk Dengan keluhan Yang mungkin Sama Brebut Kadang Tidak mau Digas Kadang Normal Pokoknya Kadang-kadang Kadang sembuh Kadang Tidak waras Kayak Mekaniknya Ini Oke Jangan panik Dulu Mungkin Ada Kesamaan Seperti itu Cukup Mengganti Apa Tadi Sensor Co2 Co2 Yang Atas B1 Tapi Lebih Efficient Kalau kita Menggunakan Menggunakan Ini Scan Datanya Itu Biar Tidak Salah Menganalisi Menganalisis Menganalisa Oke Jadi Seperti Itu Semoga Membantu Untuk Para Teman-teman Untuk Bus 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 Semua Oke Jangan Lupa Yang Berusaha Channel Saya Untuk Segera Disubscribe Oke Biar Channel Saya Berkembang Masih Bisa Belajar Bersama Dengan Saya Lagi Oke Jangan Sekian Video Dari Saya Semoga Membantu Pemasalahan Anda Semua Itu Semoga Mendapatkan Solusi Dari Video-video Yang Saya Berikan Amin Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Tetap Belajar Bersama Dua Putra